Halo teman-teman superuser, kali ini saya mau bahas tentang cara mudah setting atau install openvpn server di linux Sebelum membahas teknis instalasi, kita bahas dulu tentang VPN Apa itu VPN? VPN itu singkatan dari virtual private network Kalau di translate, jaringan private secara virtual Jadi VPN ini adalah teknologi jaringan komputer yang bisa memungkinkan terjadinya koneksi yang aman ke jaringan lain melalui internet Jadi untuk menggunakannya kita harus terkoneksi ke internet dulu, setelah itu baru kita terhubung ke VPN server Kira-kira diagramnya seperti ini Ini contoh kasus penggunaan VPN Misalnya ada kantor pusat, kantor regional Nah ini mau saling terhubung Itu semuanya menggunakan internet dulu Kemudian misalnya di kantor pusat ini Menginstalasi VPN server di server atau di router misalnya Jadi antara kantor pusat dan kantor regional atau kantor cabang ini Tidak langsung akses IP public Tapi yang diakses itu IP private Yang sebelumnya terhubung dulu ke virtual private network Begitu juga dengan user Misalnya kita remote dari rumah Itu kita tidak langsung akses IP publicnya Kita terhubung dulu melalui VPN Targetnya memang untuk skenernya untuk seperti itu Untuk kantor-kantor Tapi yang banyak diimplementasikan, dipakai di public Adalah ketika menginginkan mengakses suatu website di luar negeri misalnya Misalnya websitenya ada di Amerika Tapi ternyata website tersebut hanya menerima koneksi dari IP Amerika Kira-kira seperti itu Jadi dengan memakai VPN Koneksi internet kita terbacanya dari Amerika Padahal dari Indonesia Contoh lain itu Bisa digunakan untuk Terhubung secara aman Melalui VPN yang dipercaya Atau VPN server milik kita sendiri Misalnya kita di Warung kopi Kita menggunakan public network Wifi atau hotspot Kita ingin melakukan Transaksi keuangan atau e-commerce misalnya Khawatir akan ada yang menyadap Biasanya kita pakai koneksi private dulu Supaya koneksi kita aman Untuk VPN itu ada beberapa protokol yang tersedia Disini ada PPTP, L2TP, SSTP, AKA versi 2 dan OpenVPN Ini masing-masing ada kelebihan kekurangannya Nah yang akan saya install itu OpenVPN Ini cukup populer dan Open Source Nah ini contoh-contoh penggunaan Mengakses jaringan kantor saat berpergian Menjembunyikan aktivitas browsing dari jaringan lokal Dan ISP Ini yang saya ceritakan tadi Mengakses website yang diblokir secara geografis Di negara-negara tertentu yang ketat sensornya Atau yang mengawasi kritikan-kritikan dari pemerintah Itu mereka pakai VPN Jadi mau melewati sensor internet pemerintah pakai VPN Ada juga ISP Mungkin ini kasusnya di luar negeri Itu memblokir torrent Jadi mereka pakai VPN dulu baru nge-download torrent Ada juga bisa mendapatkan harga murah di toko online Misalnya diskon untuk negara tertentu Bagaimana legalitasnya? Di beberapa negara VPN ini terlarang Terlarang sama sekali Atau diizinkan pakai VPN Tapi layanan VPNnya dipantau Dipantau, dimonitoring, atau direkam Koneksi jaringannya Misalnya negara Cina Turki, Irak Uni Emirat Arab Belarusia, Oman, Rusia Iran, Korea Utara, dan Turkmenistan Pengalaman Pengalaman salah satu teman Itu Whatsapp disana di blokir Jadi di negara timur tengah Jadi mereka harus pakai VPN Kalau mau pakai Whatsapp secara penuh Nah ini yang jadi pertanyaan juga Apakah VPN sepenuhnya anonimus Kalau pakai VPN kita tidak Ketahuan identitas jaringannya Kalau VPN yang digunakan Terpercaya Mereka tidak merekam Identitas Itu mungkin bisa Jadi hati-hati Menggunakan VPN Karena banyak VPN gratis di luar sana Yang Dicurigai Merekam data Atau membaca data kita Meskipun itu VPN berbayar pun Seperti itu Jadi Bukan masalah gratis dan berbayarnya Tapi Kembali lagi ke Penyediaannya Apakah Mereka dipercaya Atau mereka Betul-betul Transparan Tidak Merekam Data-data Tertentu Nah Kita bisa Membangun VPN Server sendiri Ini yang akan saya contohkan Di Linux Server Membangun VPN server Dengan Open VPN Disini judulnya Cara mudah setting Open VPN server Di Linux Kenapa saya sebut Cara mudah Karena ini memakai Installer script Kita Cukup menjalankan Installernya Tidak perlu Mengkonfigurasi Disini Artikel Salah satu artikel Di DigitalOcean How to set up Open VPN server On Ubuntu Nah ini Langkahnya Sangat Banyak Oke Ini Panjang langkahnya Nah Disini Disini Yang saya gunakan Ini memakai Installer Base script Awalnya itu Tersedia di GitHub Oleh user NIR Kemudian Script ini Dikembangkan Kembali Oleh Anggristan Oke Pada saat Artikel Ini Ditulis Compatibilitinya Installernya Ini yang mendukung Oke Jadi Sebenarnya Gunakan Yang Arsitektur 64 Bit Bisa Art Centos Debian Fedora Dan Ubuntu Cara installnya Cukup mudah Ini kita Download dulu Scriptnya Ini Saya pakai Ubuntu 1804 Ngedownload Installer VPNnya Oke Oke Sebelum saya jalankan Saya cek dulu IP public saya Ada sekarang Ini saya Refresh Oke Ini IP publicnya Yang saya gunakan Sekarang Internetnya Sekarang Saya jalankan Installer Berikan hak Akses Eksekusi dulu Kemudian Jalankan Titik Slash Nama file Installer Ini Ini otomatis Mendeteksi Public IP Versi 4 Ini langsung Enter Ini Enter aja Terus Ini Port OpenVPN Yang mau digunakan Defaultnya 11.94 Ini Protokol Untuk UDP Apa Yang akan digunakan Untuk VPN Kita pakai UDP Ini mau pakai DNS yang mana Untuk DNS Resolvernya Ini Pakai Cloudflare Enter 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 Jadi Cukup Membutuhkan Waktu Kira-kira 5 menit Aja Itu Udah Selesai Ini Udah Selesai Ini Kita Buat File Konfigurasinya Untuk Klien Misalnya Saya Kasih Nama VPN Kemudian Apakah Konfigurasinya Ini mau pakai Password Atau Tidak Saya Pakai Tanpa Password Jadi cukup Meload File Konfigurasi Dan Langsung Connect Tanpa Password Nah Ini File Open VPN Ini Saya Download Dulu Saya Exit Dari Server Oke Ini Saya Copy Pakai SCP Nama Filenya VPN VPN Dot VPN Saya Save Di Directory Home Oke Untuk Terkoneksi Sudah Open Sebelumnya Harus Install Apa Open VPN Server Klien Dulu Open Open VPN Open VPN Open VPN Oke Sudah Terinstall Ini Jadi Sudah Open VPN Tambahkan Opsi Config Nama File Config Enter Nah Ini sudah Selesai Ini sudah Terhubung Ke VPN Server Untuk Untuk Memastikan Kita Refresh Lagi Ini Sudah Berubah 206 Kita Cek Saya Login ke Server Kemudian Saya Cek IP Public IP 206 189 159 63 Buka Di Browser Sama IP Jadi Dengan Installer Ini Sangat Mudah Hanya Butuh Waktu Beberapa Menit Saja Dibandingkan Dengan Install Manual Konfigurasi Itu Sangat Lama Prosesnya Ini Langkahnya Sampai Berapa Banyak Sampai 10 Tadi Oke Jadi Seperti Itu Cara Mudah Install Install VPN Dan Penjelasannya Tentang VPN Selamat Mencoba Tidak Selamat 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 Terima kasih.